Wali kota Bandung, Odet M. Daniel meninggal dunia pada Jumat 10 Desember 2021. Semasa hidupnya, pria yang kerap disapa Mang Odet ini selain berkecimpung di dunia politik, juga aktif berdakwah. Dikutip dari Kompas.com, Mang Odet lahir di Tasik Malaya pada 15 November 1962. Ia menghabiskan masa kecil hingga remaja di kota yang terkenal dengan bordirnya itu. Mang Odet menyelesaikan masa pendidikan dasar hingga menengah di kota ini. Sedangkan pendidikan tingginya ditempuh di kota Bandung, tepatnya di Universitas Pasundan dari tahun 2014 hingga 2017. Sebelum terjun menjadi politisi, Mang Odet pernah bekerja di Industri Pesawat Terbang Nasional atau IPTN, yang sekarang berganti nama menjadi PT Dirgantara Indonesia pada kurun waktu 1983 hingga 1999. Selepas bekerja di IPTN, Mang Odet mulai terjun di dunia politik dan bergabung dengan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Berselang lima tahun sejak terjun ke dunia politik, Mang Odet terpilih menjadi anggota DPRD kota Bandung periode 2004 hingga 2008. Lalu pada pemilihan legislatif atau Pilek 2013, ia kembali terpilih menjadi anggota DPRD kota Bandung periode 2008 hingga 2013. Di periode ini, Mang Odet menduduki jabatan sebagai ketua fraksi PKS di DPRD kota Bandung. Karir Mang Odet di dunia politik semakin bersinar saat memenangi pemilihan wali kota, wakil wali kota atau pil wali kota Bandung pada tahun 2013. Kala itu, Mang Odet mencalonkan diri menjadi wakil wali kota berpasangan dengan Emery Tuan Kamil yang mencalonkan menjadi wali kota Bandung. Mang Odet akhirnya terpilih menjadi wakil wali kota Bandung periode 2013 hingga 2018. Selama menjabat sebagai wakil wali kota Bandung, Mang Odet telah melakukan banyak terobosan. Mulai dari reformasi tata kelola pelayanan publik, pembangunan berbasis kewilayahan, penguatan peran RW, hingga peningkatan kualitas dan kuantitas layanan pendidikan dan kesehatan masyarakat secara mudah dan gratis. Maka tak heran 348 penghargaan, baik tingkat nasional maupun internasional, diraih kota Bandung selama kepemimpinannya bersama wali kota Emery Tuan Kamil. Selain aktif di dunia politik, Mang Odet pun juga aktif berdakwah. Meskipun telah menjadi wakil wali kota, Mang Odet tetap mengunjungi masjid-masjid untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Selesai sholat, biasanya Mang Odet melanjutkan dengan acara Ngabandungan, yaitu mendengarkan aspirasi dan masukan dari warga tentang berbagai hal. Aktifitasnya baik di dunia dakwah maupun politik tak lepas dari dukungan sang istri, Siti Mutama. Tak jarang, sang istri yang lebih dikenal dengan panggilan Umi Odet menyertainya dalam kegiatan dakwah maupun pemerintahan. Mang Odet dan Umi Odet dikaruniai tujuh orang putri, yaitu Nurul Shifa, Zulfa An Nida, Sofura Istifa, Aisyah Nur Rahmah, Mufidah Ramadanti, Fatima Azhara, dan Khadijah Honita Aulia. Sampai jumpa. Demikian Tribu News Update kali ini. Nantikan perkembangan informasi terbaru lainnya hanya di Tribu News. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!